Pemirsa kita ke informasi selanjutnya dimana setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi, Ketua KPK Firly Bahuri masih aktif menjalankan tugasnya di KPK. KPK juga menghormati proses hukum yang dijalani Firly di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Maruwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK tadi siang. Meski berstatus tersangka, namun Firly tetap berhak mendapat bantuan hukum dalam menghadapi kasusnya. Selain itu, KPK juga tetap berkomitmen melaksanakan pemberantasan korupsi sesuai amanat undang-undang. Sementara terkait jabatan Firly sebagai Ketua KPK, Alex menyebut Ketua KPK yang menjadi tersangka kasus hukum dapat diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan keputusan Presiden. Karenanya KPK menunggu kepres yang akan dikeluarkan sesuai undang-undang. KPK juga membantah kecolongan pasca ketuanya terjerat kasus korupsi dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 dan Ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidara Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak bidara kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ya, yang jelas Pak Fili masih sebagai Pakai KPK. Jadi tentu saja dalam menyalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berang untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita tidak pernah merasa kecolongan. Kecolongan internal di KPK sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Firly dua kali diperiksa polisi di Barat Srimpolri. Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu kemarin. Kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly terkait dengan penanganan perkara korupsi Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompes Ades Afri Siman Juntat mengumumkan status tersangka Firly. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara Polda Metro Jaya. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah memeriksa Firly dua kali di badan Reserse Kriminal Polri. Firly selalu menghindari wartawan yang mencoba mengkonfirmasi pasca pemeriksaan. Tim Liputan, B-Universe Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kita sudah terhubung dengan jurnalis B-Universe sudah ada Kelvin Sipahutar dari gedung KPK. Kelvin, setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka adakah tanggapan atau bagaimana tentunya langkah lanjut dari KPK? Kevin Selamat sore Elisa dan pemirsa setelah penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Shah Rulia Sinlimpo KPK telah memberikan statement atau ketahuan resminya pada konferensi persi yang tadi begitu dimana dalam konferensi persi tadi begitu yaitu yang dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta mengatakan bahwa memang KPK menghormati secara penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Ketua KPK Firly Bahuri begitu dan dalam kesempatan tadi juga Alexander menjelaskan bahwa Firly Bahuri kini diambang pemberhentian secara sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK namun memang hal ini masih menunggu keputusan Presiden atau kepres yang nantinya akan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo karena memang terkait dengan pemberhentian tersebut ini sejalan dengan Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pimpinan KPK yang terjerat atau menjadi tersangka dalam tindak pidana maka akan dilakukan pemberhentian secara sementara dari jabatannya begitu dan mengenai hal ini juga memang Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK juga dalam waktu dekat akan memberikan surat pemberhentian secara sementara kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan jabatan daripada Firly Bahuri dalam kasus ini begitu Elisa dan meskipun demikian Elisa bahwa sampai saat ini sampai detik ini Firly Bahuri statusnya masih resmi menjadi Ketua KPK karena memang tadi yang saya sebutkan bahwa penentuan status Firly sebagai Ketua KPK ini pemberhentiannya akan ditentukan dari kepres yang nantinya akan diterbitkan begitu dan mengenai dengan status Firly sebagai Ketua KPK dari pimpinan KPK juga enggan berandai-andai apakah nantinya jika Firly ini diperhentikan sebagai KPK penggantinya siapa-siapa ini dari KPK juga masih belum memberikan tanggapan ya begitu dan masih menunggu proses hukum lebih lanjut KPK juga menganut asas peraduga tak bersalah mengenai kasus yang tengah menimpa Firly Bahuri karena memang masih melihat ke depannya begitu mengenai dengan bukti-bukti dari Polda Metro Jaya apakah memang sudah diverifikasi dengan baik dan juga tepat yang menarik Eliza bahwa siang hari tadi juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassil Limpo yang berperkara begitu dengan Firly Bahuri juga tengah diperiksa begitu di Gedung Merah Putih KPK dan siang hari tadi sekitar pukul 2 siang SCL telah keluar dari pemeriksaan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan dirinya saat keluar Gedung Merah Putih tadi sempat memberikan respon begitu terkait dengan penetapan Firly sebagai tersangka tak berbicara banyak SCL hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini masih fokus untuk melalui proses hukum yang tengah menjeratnya sambil memamerkan borgo yang mengikat kedua tangannya begitu Eliza dan hal lain juga bisa disampaikan bahwa walaupun Firly Bahuri ini menjadi tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap SCL KPK menyatakan bahwa status tersangka SCL dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian ini sama sekali tidak cacat dan tidak akan terpengaruh begitu atas kejadian yang menimpa pimpinan KPK begitu karena memang proses penetapan tersangka SCL ini diakui sudah melewati prosedur hukum yang tepat dan sudah memenuhi alat bukti yang cukup begitu Eliza dan di sisi lain juga KPK dalam menghadapi kasus ini juga tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi mulai dari pencegahan melanjutkan perkara-perkara dari tahap penyelidikan dan juga penyelidikan sebagaimana mestinya demi memberantas korupsi dan juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut Eliza Baik Kelvin, terima kasih atas laporan Anda dan kita akan beralih ke Ilham Oktavian yang saat ini berada di gedung Polda Metro Jaya Ilham, setelah Firly ditapkan sebagai tersangka bagaimana kemudian langkah lanjut dari penyelidik Polda terkait kasus dan adakah informasi kapan penyelidik Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa Firly dalam statusnya sebagai tersangka? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa benar sekali Polda Metro Jaya bakal melakukan sejumlah langkah pasca menetapkan Ketua KPK Firly Bauri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Ex-Mentri Pertanian Cahrul Yassin Limpo atau SIL Polda Metro Jaya akan melakukan setidaknya 4 langkah langkah yang pertama yakni melengkapi berkas yang kedua yakni memeriksa saksi memeriksa kembali Firly dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan juga melakukan pemberkesan dokumen penyelidikan khusus untuk memeriksa Firly pihak penyelidik Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan koordinasi koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan jadwal kapan Firly akan dipanggil lagi dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus tersebut untuk diketahui Firly sendiri resmi ditapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Ex-Mentri Pertanian Cahrul Yassin Limpo penyidik Polda Metro Jaya menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat Firly barang bukti yang disita oleh pihak Polda Metro Jaya antara lain yakni uang pecahan mata uang asing atau falas senilai 7,4 miliar serta 2 mobil penyidik Polda Metro Jaya juga menemukan bukti-bukti lain antara lain yakni LHKPN Firly serta flash disk maupun dokumen yang lainnya Firly sendiri bakal dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jumto pasal 65 KUHP Firly sendiri bakal terancam dengan pidana kurungan paling lama seumur hidup kembali ke studio Baik Ilham, terima kasih atas laporan Anda pemirsa demikian laporan dari Jurnalisme Universe ada Ilham Oktavi yang melaporkan langsung dari Gedung Polda Metro Jaya dan sebelumnya ada rekan Kelvin Sipa Hutan melaporkan langsung dari Gedung KPK Terima kasih Rekar 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 Terima kasih Rekar 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 Terima kasih atas laporan Anda